Merangkuh perubahan Jangan alergi sama perubahan Jangan sakit hati sama perubahan Jangan menjauh dari perubahan Dan jangan menjadikan perubahan itu sebuah musuh Jadikanlah perubahan itu teman baik Karena perubahan punya arti menjadi lebih baik dari semula Kita tidak akan pernah bisa mengecap keberhasilan Kemenangan, kekayaan Suka cinta, kebahagiaan Jangan pernah menunggu berubah Sebab besok tidak akan pernah datang Kalau Anda mau berubah, berubah ke sekarang Kalau Anda mau berubah, berubah lah hari ini Kalau Anda mau berubah, berubah lah di sini Jangan menolak berubahan Tapi kemendalianlah berubah Dengan belajar menerima kenyataan sekalipun sulit memberi Yang kedua, tak sepuluhnya berkena kalah Yang ketiga, lahirkan berubahan Tema pada hari ini Embracing the chance Merangku perubahan Jangan alergi sama perubahan Jangan sakit hati sama perubahan Jangan menjauh dari perubahan Dan jangan menjadikan perubahan itu sebuah musuh Jadikanlah perubahan itu teman baik Karena perubahan punya arti Menjadi lebih baik dari semula Kata perubahan artinya Menjadi lebih sempurna Dari sebelumnya Ada lima kategori manusia berubah Ada lima cara manusia berubah Yang pertama, good chance Or bad chance Perubahannya lebih baik Atau perubahannya lebih buruk Perusahaan di dunia ini memikirkan Bagaimana mengubah produk mereka setiap tahun menjadi lebih baik Bahkan saya teringat sejarah evolusi Handphone yang ada di tangan kita 30 tahun yang lalu Tahun 1986 Ini pertama kali handphone muncul di dunia ini Rata-rata sebesar 3 batu batang Selain harganya mahal 28 juta Hanya teman bisa dipakai buat telpon Tidak bisa dipakai buat SMS Ataupun buat foto Tapi ternyata Setiap tahun perusahaan-perusahaan dunia Memikirkan bagaimana mengubah produk Handphone mereka menjadi lebih baik Sekarang handphone jauh menjadi lebih tipis Lebih canggih Lebih powerful Lebih ekonomis Ternyata dunia saja bisa berpikir Tahun demi tahun Untuk mengubah produk mereka menjadi lebih baik Harusnya Semakin kita mengiring Yesus Semakin karakter kita lebih baik Semakin bekerjaan kita lebih baik Semakin kesehatan kita lebih baik Semakin hubungan kita lebih baik Kategori yang kedua manusia berubah Yaitu big change or small change Perubahan yang nyata Atau perubahannya tidak nyata Perubahannya besar Atau perubahannya kecil Perubahannya significant Atau perubahannya significant Perusahaan-perusahaan mobil di Jepang Di Korea Dan di Amerika Bahkan di Eropa Memubah produk mereka Setiap tahun kecil-kecilan saja Yang mereka rubah Produk mobil mereka setiap tahun Paling cuma lampunya Bampernya Atau perubahannya Tapi yang luar biasa Produk mobil di Jepang Korea, Amerika, dan Eropa Bahkan Malaysia sekalipun Setiap lima tahun sekali Mereka mengubah produk mereka Secara besar-besaran Atau secara total Bentuk mobil mereka Sehingga Akhirnya Orang sebagai niat Atau tertarik Untuk mengikuti produk tersebut Hal yang sama Tuhan mau perubahan kita Di awal tahun ini Bukan kecil Tapi besar Sebab orang Tidak akan memuliakan Bapak di surga Kalau perubahan kita Biasa-biasa saja Tapi orang akan memuliakan Bapak di surga Atau orang akan percaya Yesus Ketika perubahan kita Sungguh dasyat Yang mengerti katakan Amin Yang ketiga Kategori manusia berubah Yaitu Permanent Change Or Temporary Change Perubahannya sementara Atau perubahannya kegak Banyak orang punya Perubahan sementara Yang tadi yang besar Sembilan kecil Eh kembali lagi Jadi besar Tuhan mau perubahan kita Bukan sementara Tapi Tuhan mau perubahan kita kegak Kalau dulu sebelum terima Yesus Kita tipe orang yang gak sabar Atau preman Suka marah Harusnya terima Yesus Kita jadi orang yang sabar Semakin mengirim Yesus Hari ini semakin sabar Bukan kembali lagi Jadi preman Kalau dulu kita tipe orang yang gak setia Suka selingguh Harusnya terima Yesus Jadi setia Semakin kembali Semakin setia Bukan kembali Selingguh Saya juga bingung Kadang-kadang ada orang Kristen udah ikut Yesus Udah melayani Tuhan Makin selingguh Itu perubahannya Itu perubahannya Temporary Tuhan mau perubahan kita Bukan temporary Tapi Tuhan mau perubahan kita Kegak Yang keempat Kategori manusia berubah Right now change Or someday change Perubahannya sekarang Atau perubahannya nanti Jangan pernah menunggu berubah Sebab besok Tidak akan pernah datang Kalau anda mau berubah Berubah sekarang Kalau anda mau berubah Berubah hari ini Kalau anda mau berubah Berubah detik ini Sebab kalau Nunggu besok Tidak akan pernah berubah Ada orang berkata Pak Saya mau melayani Tuhan Kalau saya pensiun Saya beritahu Nanti begitu pensiun Cucu datang Nanti teman datang Nanti anak datang Bahkan kita Nggak bisa lagi melayani Tuhan Bahkan mungkin Anda berkata Waktu saya pensiun Saya punya banyak waktu Buktinya begitu pensiun Tenaga kita Dengan sekot yang dulu Akhirnya kita Gampang saksa kita Jadi kalau mau melayani Tuhan Jangan tunggu besok Sekarang Ada orang berkata Pak Kalau saya mau memberi Mendingan tunggu saya Di berkati Dan kaya raya Tunggu saya sukses Kalau mau beri Jangan tunggu sukses Kalau mau beri Tunggu hari ini Jangan tunggu besok Sebab kita punya tanggung jawab Memberi itu 10% minimum Kalau income kita 5 juta Minimum pemberian kita 500 ribu Kalau income kita 50 juta Minimum pemberian kita 5 juta Kalau pendapatan kita 500 juta Minimum pemberian kita Berapa? 50 juta Kalau pendapatan kita 5M Minimum pemberian kita Berapa? 500 juta Kalau yang 5 juta Kita gak bisa beri Kalau yang 50 juta Kita gak bisa beri Bagaimana Bisa beri Yang 500 juta Itu sebabnya Kalau Anda mau beri Berilah sekarang Jangan tunggu besok Sama jangan pernah Menunda untuk Bangun pagi Datang ke tempat pekerja Kalau Anda menunda Bangun pagi Untuk datang ke tempat pekerja Akibatnya Anda Terima SP1 SP1 itu Memang bukan Memecat kita Tapi SP1 Ada sebuah Peringatan pertama Dimana kalau Anda Terima SP1 Secara polisi dunia Anda tidak punya hak Untuk naik gaji Yang pertama Yang kedua Untuk naik posisi Jadi jangan salahkan Perusahaan dan pemimpin Anda Kenapa Anda Nggak naik gaji Atau naik posisi Karena Anda Pernah terima SP1 Karena secara polisi dunia SP1 Memang berusaha Peringatan Bahwa kita tidak akan Berhak Untuk terima naik gaji Ataupun naik posisi Memang menunda itu Kenikmata sementara Tapi harga yang perlu kita bayar Sang mahal Berikutnya Kategori manusia berubah Yaitu Easy change Or hard change Anda ini berubahnya sulit Atau berubahnya mudah Memang dengan kekuatan kita Sulit berubah Tapi begitu kita mengandalkan Tuhan Dan mengambil sebuah keputusan Kita mau berubah Pasti mudah berubah Bayangkan Pak Saulus yang sangat jahat Bengis Kepala penjahat jihad Bisa berubah Jadi Paulus yang lemah lembut Jadi Paulus yang penuh kasih Kalau Paulus yang sumber Yang sangat jahat aja bisa berubah Apalagi kita Apalagi suami kita Apalagi pemimpin kita Apalagi orang sekitar kita Kalau kita melibatkan Tuhan Pasti kita mudah berubah Nah kita akan belajar bagaimana Mengendari perubahan Yang mudah Yang baik Yang nyata Yang permanen Dan hari ini Dari cerita tentang Yusuf dan Maria Yang bulan lalu kita rakyatkan Mari kita lihat dalam Matius 1 ayat 16 Sampai 20 Matius 1 ayat 18 Kelahiran Yesus Kristus Adalah seperti berikut Pada waktu Maria ibunya Bertunangan dengan Yusuf Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus Sebelum mereka hidup Sebagai suami istri Karena Yusuf suaminya Seorang yang tulus hati Dan tidak mencemarkan Nama istrinya Di muka umum Ia bermaksud Menceraikan dengan Diam-diam Tetapi ketika Ia mempertimbangkan Maksudnya itu Malaika Tuhan Datang kepada Dalam mimpi Dan berkata Yusuf anak Daud Jangan langkau takut Mengambil Maria Sebagai istrimu Sebab anak yang Di dalam kandungannya Adalah dari Roh Kudus Dari ayat tersebut Saya mau bagikan Ada tiga hal Bagaimana kita Mengendarai perubahan Mengatasi perubahan Merangkul perubahan Yang muda Yang baik Yang nyata Hari ini Dan permanen Yang pertama Untuk kita mengendarai perubahan Belajarlah Untuk menerima kenyataan Sekalipun sulit dimengerti Belajarlah Untuk menerima kenyataan Sekalipun sulit dimengerti Tiga buah tahun yang lalu Dua ribu tahun yang lalu Maksud saya Ada seorang pasangan muda Bernama Yusuf dan Maria Berusia 30 tahun ke bawah Ketika Yusuf dan Maria Bersiajian bertunangan Maka hari-hari Yang mereka lalui Begitu indah Dating mereka Begitu manis Sampai Suatu hari Ketika mereka Tuhan datang Kepada Maria Bahwa Engkau Mengandung Anak seorang laki-laki Datang dari Tuhan Sejak hari itu Maka relationship Antara Yusuf dan Maria Menjadi berbeda Ketika Yusuf Mengetahui ternyata Maria Hamil bukan dari dia Kemudian dia Sangat kecewa Karena dia Tidak bisa dapatkan Wanita yang terbaik Dalam hidupnya Bukan wanita perawan Karena waktu itu Sudah aku Perawan merupakan Hal yang paling utama Dalam suatu pernikahan Di Yahudi Itu sebabnya Yusuf kecewa Kemudian Yusuf Mengambil sebuah Keputusan bulat Untuk menceraikan Maria Secara diam-diam Ketika dia Dalam keadaan kecewa Dan mengambil keputusan bulat Untuk menceraikan Maria Secara baik-baik Kemudian dia capek Dan tertidur Dan waktu dia tertidur Yang saya kagum Dari Tuhan Tuhan menegur Yusuf Dengan keras Yusuf Anak Daud Dalam hati 1 Belajarnya Menerima kenyataan Sekaligus sulit Untuk dimengerti Yusuf Anak Daud Jangan langkau takut Mengambil Maria Sebagai istrimu Sebab anak Yang di dalam kandungannya Datang dari Tuhan Pesan Tuhan yang sama Datang pada kita Di awal tahun Pesan ini sudah 2000 tahun Tapi bukan basi Dan tidak pernah expire Masih tetap relevan Buat kita Sampai pagi hari ini Hal yang sama Mungkin tahun 2017 Merupakan tahun yang sangat Menyakitkan dalam hidup Dokter memponis kau Bahwa kau punya penyakit Tidak pernah sembuh sama sekali Mungkin Anda kehilangan orang Yang Anda cintai Di tahun 2017 Ada mungkin Target Anda Tidak menjadi kenyataan Atau mungkin Doamu Tidak terkabulkan Nubuatan sudah disampaikan Bahwa tahun 2017 Engkau akan mencapai perkara-perkara yang besar Engkau akan naik posisi Nah sebagian Tidak menjadi kenyataan Tapi firman Tuhan hari ini Datang kepada kita Sama Masih relevan Belajarlah Untuk menerima kenyataan Sekalipun sulit Untuk dimengerti Orang yang bahagia adalah orang yang bisa menerima keadaan Orang yang tidak bahagia adalah orang yang tidak bisa menerima keadaannya Orang yang bahagia adalah orang yang bisa menerima kekurangannya Orang yang tidak bahagia adalah orang yang tidak bisa menerima kekurangannya Waktu saya duduk di bangku SD, saya tidak pernah bahagia Kenapa? Karena teman saya selalu membuli saya dengan kata-kata BITLE Good morning, BITLE How are you, BITLE? Did you do your homework, BITLE? What do you do today, BITLE? Sampai saya enak mendengar kata Beatle Beatle itu bukan pemain musuh tahun 1960 Beatle itu artinya bibir tebal Saya sempat berpikir Orang yang punya bibir tebal tidak akan mungkin bisa menikah Siapa yang mau menikah dengan orang jelek Saya sempat berpikir Orang yang punya bibir tebal tidak akan mungkin punya lapangan pekerjaan Siapa yang mau pekerjaan orang jelek itu Sempat saya komplain sama Tuhan Tuhan, mama saya bibirnya tipis Papa saya bibirnya enggak terlalu tebal Tiga adik kandung saya pun tidak tebal bibirnya Kenapa kau Tuhan ciptakan ku tebal? Karena teman saya waktu itu di kelas rata-rata bibirnya tipis Cuma saya paling tebal Waktu itu bibir saya lebih tebal dari hari ini Terus sudah seketahui Mungkin sudah mulai mikir-mikir Waktu itu bibirnya enggak terlalu tebal Kenapa di ngomong Kenapa di minder dengan bibir tebal Tapi waktu itu teman saya bibir tipis Saya cuma yang belum tebal Dua er sekali waktu itu sebenarnya Dan kemudian sampai saya memutuskan tidak mau naik kelas Biar teman saya membuli naik kelas Saya tetap tinggal kelas Agar saya tidak dibuli lagi Sampai untung saya terima Yesus SMP kelas 3 tahun 92 Dan kemudian kakak rohani saya berkata Kamu harus baca firman Tuhan siap hari Saya baca firman Tuhan siap hari Dan kemudian firman Tuhan berkata Kamu biji mata Tuhan Kamu berharga di mata Tuhan Kamu mulia di mata Tuhan Sejak hari itu Memang bibir saya tidak berubah Tapi cara sepandang saya yang berubah Ketika siap kali saya cermin Saya berkata Jojo walaupun kamu bibir Tuhan kamu keren Jojo walaupun kamu bibir kamu seksi Ternyata Menurut rumus Hollywood Bukan rumus Pitagoras Bibir tebal adalah bibir seksi Banyak artis-artis di Hollywood Yang bibir tipis Sundik-sundik Untuk bikin bibir tipis jadi tebal Saya tidak usah disundik Sudah tebal alami Orang yang bahagia adalah Orang yang bisa menerima keadaan Mungkin Bapak Ibu hari ini Anda dilahirkan tidak setinggi dengan yang lain Mungkin engkau dilahirkan Hidungmu tidak semancung dengan yang lain Mungkin engkau dilahirkan Tidak seputih dengan yang lain Mungkin engkau dilahirkan Tidak sekaya dengan yang lain Mungkin dengan masuk tahun 2018 Membuat usia kita makin bertambah Hubuan kita makin bertambah Hai Sampai hari ini Firman Tuhan Masyaralwan Belajarlah Untuk menerima kenyataan Sekalipun sulit Dimana berarti Mungkin dengan bertambah usia Membuat kita tambah keribu Tambah tua Firman Tuhan berkata hari ini Belajarlah untuk menerima kenyataan Sekalipun sulit dimana berarti Mungkin tahun ini Engkau akan bikin Anakmu menikah Sehingga akhirnya Anakmu meninggalkan rumahmu Buat kau jadi lonely Kesafian Hei Firman Tuhan hari ini Masyaralwan Belajarlah Menerima kenyataan Sekalipun sulit Dimana berarti Ada orang yang paling Sampai mereka mati Sampai mereka mati semua Siapa yang menyangka Satu kali 24 jam Iblis datang Dalam bentuk penyakit Sehingga menimbulkan borok Dan bau yang sangat tajam Sehingga orang tidak bisa lagi berdekat dengan air Siapa yang menyangka Satu kali 24 jam yang sama Iblis datang Dalam bentuk pencopet perampok teroris Mengambil semua aset harta benda ayub Sehingga ayub yang kaya Jadi ayub yang miskin Secara psikologis Pada waktu seseorang Kehilangan harta benda Itu titik stresnya Dari 0 sampai 60% Yang kedua Secara psikologis Pada waktu seseorang Kehilangan kesehatannya Titik stresnya Dari 0 sampai 80% Percayalah Kehilangan kesehatan Lebih stres Daripada kehilangan Iphone 10 Percayalah Kehilangan Iphone 10 Gak ada apa-apa Dengan kehilangan kesehatanmu Berikutnya Ketika sehat psikologis Pada dokter seseorang Kehilangan Orang yang dicintai Titik stres Dan 0 sampai 100% Nah ayub ini Bukan cuma kehilangan Harta benda Ayub bukan cuma Kehilangan kesehatan Tapi ayub kehilangan Sepuluh anak kandungnya Kalau kita jadi ayub Pasti kita bisa kehilang Tapi yang saya belajar dari ayub Dia tetap masih bisa bersyukur Dan mereka garis good All the time All the time Garis good Dan kemudian dia masih bisa Menafkai karyawannya Dia masih bisa menjalankan Hidupnya dengan Seperti biasa Life must be go on Hidup ini harus terus berlangsung Walaupun bencana Demi bencana Kita hadapi Tapi yang saya Kaget adalah Istri ayub Ternyata berbeda Tidak bisa menerima Seperti keadaan ayub Istri ayub datang Bertantang Ayo Buat apa yang kamu mencetua Tuhan Buktinya Dia tidak jangkan Satu anak kita Ayo Buat apa yang kamu mencetua Tuhan Buktinya Dia biarkan Kita karyawannya Ayo Buat apa yang kamu mencetua Buktinya Dia tidak semua Kepanyakan Ayo Biasa Wanita kalau marah Sudah ke badan Makanya nama badai Di Amerika Nama wanita Bade Katrina Bade Lita Bade Rina Terakhir badai Kirman Untung nama badai Di Indonesia Tidak ada wanita Bade wanita di Indonesia Lemah Lembut Cuman Surahku yang saya belajar Dari ayub Dia Sangat positif Responding Dia menjawab dengan positif Dan berkata Saya beritahu Anda tuh perlu Menjawab tegangan tinggi Dengan tegangan rendah Sebab kalau Anda Menjawab tegangan tinggi Dengan tegangan tinggi Akibat konsep Kebakar Dua-duanya Jadi kalau menghadapi Tegangan tinggi Tidak lawan Dengan tegangan rendah Kalau Anda hadapi gunung Hadapilah dengan lembah Sebab kalau gunung Sama gunung Tidak ketemu Gunung sama lembah Akhir gunung nyusup Terjadi jalan yang rata Jadi ayub berkata Mama Dalam hidup ini Not just plan to success But we have to plan to fail Dalam hidup ini Jangan cuma Sanggup perencana Kesuksesan Tapi juga kita harus Sanggup rencanakan plan B Seandai plan A gagal Plan C Seandai plan B gagal Plan B Seandai plan C gagal Seandai plan E gagal Plan F gagal Plan G gagal Plan H gagal Masih ada plan Z Ayo Mama Ingat Ada waktu kita menanam Ada waktu kita Menuai Ada waktu kita Terima nabah Ingat juga Ada waktu kita Ngalami rugi Ada waktu kita Dipromosikan Ada waktu kita Direndahkan Ada waktu kita Berkumpul Ada waktu kita Berpis Ada waktu kita Sehat Ada waktu kita Ngalami sakit Istri ayah Baga Ayo Mama Baiklah kita Bersyukur kepada Tuhan Sebab hidup ini Harus dijalankan Dan kemudian Ayo mulai memeluk istrinya Dan mencium I love you Dan kemudian Mereka berlutut Bersama-sama Dan ketika mereka Berlutut Dan menyembatuan Garis good All the time All the time Garis good Ternyata Tuhan Menggantikan Kadang Ayo Dua kali Dulu Ayo punya Anak laki-laki Biasa-biasa Tiga anak perempuan Biasa-biasa Bayangkan Ayo sudah usia 70 tahun Istri Ayo sudah usia 60 tahun Itu nenek Minum obat Apa Sekali Melahirkan Sepuluh anak Jadi Cepat-cepat Itu sebabnya Hati-hati Dengan nenek-nenek Yang dilawat Tuhan Bisa jadi Neli Nenek Linca Dulu Ayo punya 7.000 domba Begitu dia bisa Menewati Masa Maha Pahit Tuhan gantikan Jadi 14.000 domba Dulu Ayo punya 3.000 6.000 Dulu Ayo punya 500 Begitu dia bisa Menewati Masa Maha Pahit Tuhan gantikan Jadi 1.000 Persis 2 kali Dulu Ayo punya 500 Dengki Ledaai Begitu dia bisa Menewati Masa Maha Pahit Tuhan gantikan 1.000 Ledaai Persis 2 kali Bapak Ibu Nggak usah pusing Dengan apa yang telah Hilang dan pergi Di tahun 2017 Yang penting Hidup ini terus Jalankan Sebagai seorang Pekerja Kerjakan yang The best Sebagai seorang Pengusaha Melakukan yang The best Terus nafkailah Karyan kita Sebagai seorang Pelayan Tuhan Melayanilah Yang terbaik Bersyukurlah Pada Tuhan Maka saya percaya Tahun 2015 Tuhan Sangat menggantikan Yang lebih baik Daripada Tahun Yang melalu Yang percaya Katakan Amin Yang beri tepuk tangan Yang beri Yang beri Yang beri Yang beri Yang beri Bagaimana Untuk kita bisa Mengendarai Perubahan Yang muda Yang baik Yang permanen Yang nyata Yang saat ini Taat Sebenernya Kepada Kehendak Tuhan Natal Selalu Bicara soal Obedience Karena Orang yang Nggak Obed Selalu Merugikan Yang lain Orang yang Nggak suka Taat Selalu Merugikan Yang lain Kemudian kita Lihat Firman Tuhan Ketika Yusuf Mengambil Sebuah keputusan Bulat Untuk mencerahkan Maria Tiba-tiba Firman Tuhan Menegur Yusuf Dan setelah Yusuf Ditegur oleh Firman Tuhan Apa yang dilakukan Yusuf Menyangkal Menyangkal Ketika kita Ketika kita Potensi Potensi dengan Potensi dengan Ketatan Potensi Benar Tuhan Taruh Ketika kita Mendarat Talenta Benar Tuhan Berikan Ketika kita Lahir Taruh Dia Benar Tuhan Kasih Ketika kita Berada di dunia ini Tapi Berbedaan Ketatan Belum Tuhan Injek Dan Inkus Ketika kita Ada di dunia ini Itu sebabnya Ketatan Perlu kita Latih Perlu kita Bangun Mungkin Kita Perpaksakan Agar Dia berkembang Bertumbuh Dan Berbuah Manusia Pertama Di dunia ini Bernama Adam Diciptakan Tanpa Cacat Tanpa Noda Tanpa Kesalahan Namun Apa yang terjadi Ternyata Benar Ketatan Belum Tuhan Taruh Ketika Tuhan Berkata Tanah Ini boleh Kau Makan Satu Pohon Pohon Yang Banyak Dengan Yang Dilakukan Sama Adam Dia Tidak Dengar Suara Tuhan Dia Hidup Sesuka Sukanya Dia Ambil Pohon Itu Dan Dia Makan Buah Terjadi Benar Ketaatan Belum Tuhan Taruh Di Dalam Diri Manusia Tidak Ada Seorang Yang Kebal Sama Dosa Lima Orang Hebat Dalam Alkitab Lima Jatuh Yang Pertama The Most Holy Person Bisa Jatuh Dalam Dosa Yang Kedua The Most Strongest Guy In The Bible His Simpson Bisa Jatuh Dalam Dosa Yang Ketiga The Most Wiser Guy In The Bible His Salomo Bisa Jatuh Dalam Dosa Yang Keempat The Most Richest Guy In The Bible His Salomo Juga Jatuh Yang Kelima The Most Spiritual Guy In The Bible His David Daud Bisa Jatuh Bayangkan Yang Paling Kaya Bernama Salomo Bisa Jatuh Yang Keempat Yang Paling Bijaksana Pendulis Kitab Amsal 1-31 Paling Cedek Kiawan Bernama Salomo Bisa Jatuh Yang Kelima Yang Paling Rohan Bernama Daud Bisa Jatuh Yang Kuat Yang Suci Yang Kaya Yang Bijaksana Yang Rohan Bisa Jatuh Apalagi Kita Ada Kedian Kita Nabi Koleh Sim Tunjukkan Kebolehan Gak ada Orang Kepal Sama Dosa Itu Sebab Kita Perlu Berpakan Pada Firma Tuhan Because Your Choice Will Determine Your Future Perbuatan Kita Hari Ini Kementeran Masa Depan Kita Jadi Kalau Kita Hidup Hari Ini Bapak Ibu Itu Adalah Hasil Buah Keputusan Kita Di Masa Lalu Kalau Kita Hidup Hari Ini Minta Maaf Adalah Hasil Rangkaian Dari Perbuatan Kita Masa Lalu Nah Kita Nggak Seheran Kalau Ada Orang Bersaksi Di Depan Kita Menceritakan Mujizat Tuhan Kebaikan Tuhan Pertolongan Tuhan Kemurahan Tuhan Pasti Orang Itu Tidak Menabur Kemenara Pasti Orang Menabur Ketaatan Pasti Orang Menabur Pengampunan Pasti Orang Menabur Cian Residi Makanya Orang Itu Layak Menerima Mujizat Tuhan Dan Kita Tahun Tahun Baru Ini Ada Orang Selalu Datang Sama Kita Menceritakan Hutang Nggak Pernikiran Nggak Bahagia Kegagalan Nggak Berakhir Pasti Orang Itu Mungkin Menabur Yang Salam Di Masa Lalu Hidup Kita Hari Ini Ada Hasil Langkaian Dari Perbuatan Kita Di Masa Lalu Bayangkan Adam Udah Hidup Enak Di Surga Waktu Di Surga Adam Tidak Pernah Menangah Sakit Yang Kedua Waktu Di Surga Adam Tidak Pernah Mengenal Kekurangan Tapi Waktu Dia Jatuh Dan Melosan Dia Setangguh Your Choice Determine Future Waktu Dia Hidup Di Luar Eden Pertama Kali Adam Mengalami Penyakit Pertama Kali Adam Mengalami Kekurangan Dulu Nggak Pernah Ngalami Kekurangan Dulu Nggak Pernah Ngalami Semua Orang Pernah Pergini Surga Adam Pilih Untuk Hidup Di Surga Yang Kedua Simpson Diciptakan Tuhan Menjadi Manusia The Most Powerful Man In The World Orang Yang Paling Kuat Di Ketika Dia Dikebukin Diserbu Sama Tentara Felicit Dia Berkata Enak Sekali Seperti Dipijat Reflex Kirim Orang Lebih Banyak Laki Simpson Tidak Balas Sama Sekali Didiem Aja Ternah Orang Kecapain Babak Belum Sendiri Beda Sama Huk Huk Dikebukin Dikebukin Sama Tur Huk Balas Dendam Beda Sekali Tapi Apa yang Terjadi Begitu Simpson Mengakhir Hidupnya Dalam Percagulan Perjinan Maka Simpson Yang Paling Powerful Jadi Simpson Yang Paling Powerless Ketika Mata Dicung Bisa Ditanggis Dua Bola Mata Dikeluarkan Dari Kepalanya Kemudian Dijadikan Saya tuh gak bisa terima Loh Bapak Ibu Seandainya DC komik I Membikin film Superman Mati Bunuh Diri Saya gak bisa terima Saya gak bisa terima Seandainya Batman Mati Bunuh Diri Saya gak bisa terima Film Marvel Kalau Iron Man Spider Man Mati Bunuh Diri Saya juga gak bisa terima Abdi Allah Super Hero Bernama Simpson Mati Bunuh Diri Saya gak bisa terima Saya beritahu Orang kalau dia berdamp dosa Dia bosan hidup Dia gak ada semangat Untuk melanjutkan Perjuangan hidup Orang kalau hidup Dan berusaha Dia jadi orang Yang paling Weakness Orang yang paling Powerless Powerful Jadi powerless Berikutnya Salomo Itu adalah Raja yang paling Ayah raya Begitu dia mengakhiri Hidupnya Dalam penyaman beralah Apa yang terjadi Kerajaan terpecat Kemudian Raja Berdatang Mengangkas Semua harta bendayu Sampai tahun perjanjian Dipretelin Dibait Allah Sehingga Israel Yang kaya Israel Yang miskin Padahal Daud telah menaklukkan Jerusalem Oleh orang-orang Jebus Jerusalem itu Belum ditaklukkan Pada zaman Joshua Joshua Waktu itu Masih Disuruh Tuhan Menaklukkan Suku-suku asing Tapi Membiarkan Suku Jebus Tetap tinggal Dan menguasai Jerusalem Sampai pada Jaman Daud lah Kemudian Daud menyerang Dan mengusir Dan membunuh Membante Orang-orang Jebus Disitulah pertama kali Jerusalem Menjadi Ibu Kota Israel Namun Pada zaman Salomo Anaknya Ternyata Semua diangkut Ke Babel Jerusalem Diambil Alih Oleh sepulat Kemudian Setelah itu Mereka kembali lagi Ke kampung halaman mereka Pada Waktu setelah Pembuangan dari Babel Pada waktu Pembuangan dari Babel Mereka kembali lagi Ke Jerusalem Mereka menguasai Jerusalem Orang-orang Israel Tapi pada waktu itu Zaman Yesus Dijajah oleh orang-orang Mali Pada waktu selesai Yesus mati Kemudian bangkit Raja Titus Kemudian membante Orang-orang Yahudi Yang ada di Jerusalem Sehingga mereka Semua terpecapa Larilah Dari Jerusalem Itu sebabnya Jerusalem menjadi Tanah kosong No wonder Sejak saat itu Orang Arab Menguasai Jerusalem Itulah secaranya Kenapa orang Arab Menguasai Jerusalem Sampai hari ini Karena mereka Telah meninggalkan Jerusalem Karena mereka Membunuh Yesus Itu sebabnya Hidup mereka Dipecah belakang Dan sekarang mereka Mau ambil kembali Di Jerusalem Agak susah Memang secara Janji Tuhan Membunuhi Jerusalem Merek Israel Tapi Pada kenyataan Orang-orang Muslim Berkata Ini juga tanah kami Dan yang moyang Kamu juga mati disini Agak susah Untuk diperdebatkan Memang Paling tidak itu Jerusalem sebagai Duh Mungkinan besar Tapi itulah Nanti rencana Tuhan Kita ngosak pikirkan Itu akhir jaman Tuhan Nanti hidup kita sekarang Hidup kita sebenarnya Kenapa saya jadi Bicara tentang Jerusalem Mungkin ini berapa Saya mau pergi Bicara Jerusalem Sedikit-sedikit Ada sedikit gambaran Kenapa Sudah Oke Jadi Jadi kembali lagi Selamu yang kaya Israel yang kaya Jadi Israel yang miskin Waktu hidup dan dosa Daud 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 udah hidup enak-enak Di istana Dia udah tenang di istana Biasanya jalan-jalan musuh Jaman Daud itu Daud yang diteri musuh Bukan musuh Kejari Daud Kejari Daud Itu saking Powerfulnya Dan Jayanya Kerajaan Daud Tapi begitu Daud hidup Dan dosa Apa yang terjadi Anaknya bangkit Penyerang Bapaknya Bapaknya Dikejar-kejar musuh Dulu ngejar-kejar musuh Dan Bapaknya Dulu tidur di istri orang Eh anaknya tidur di istri Bapaknya Dan mengerikan Dulu Bapaknya Eh seduluh Daud Daud itu selingkali Kasih makan orang Kasih kutukkan-kutukkan orang Kasih bantu orang Tapi begitu Dia hidup dengan dosa Apa yang terjadi Dia minta-minta bantuan Orang-orang Bapak Ibu Hidup ini udah susah Tolong jangan ditambah susah Karena perbuatan bodoh kita Itu sebabnya Berpegang Lepar firman Allah Senat Biasa Yang mau katakan akhir Yang ketiga Terakhir Saya selesai Bagaimana untuk kita Mengundari perubahan Yang muda Yang baik Yang nyata Yang permanen Dan saat ini Untuk kita mengatasi perubahan Jangan tahan Untuk melahirkan perubahan Jangan tahan Untuk melahirkan Habitmu yang baru Jangan lahan Untuk melahirkan potensimu Mari kita lihat Firman Tuhan terakhir Pada waktu Tuhan berkata kepada Maria Dalam Lukas 1 dan 31 Sesungguhnya Engkau akan mengandung Dan yang kedua Engkau akan melahirkan Katakan melahirkan 3, 2, 1 Sekarang lagi 3, 2, 1 Melahirkan Jadi rupanya Tuhan Maria bukan cuma mengandung Yang kedua Engkau harus melahirkan Seorang anak laki-laki Dan hendak langkau Menama dia Siapa? Yesus Nah Ketika Firman Tuhan datang kepada Maria Bapak mengandung Sejak saat hidup Benih Allah Langsung Nancem Di dalam rahim Maria Yesus Dan tanpa Maria sadari Hari demi hari Minggu demi bulan Demi bulan Rahim Maria jadi besar Dan kemudian ketika Usia 9 bulan Dalam perjalanan dari Nasaret Menuju Betlehem Tiba-tiba R ketuban pecah Dia berdoa Biosoperkan Cucucucuc Beta tidak mau melahirkan Beta pengen sekali Baby Yesus Tetap di dalam rahim Beta Ada 2 kemungkinan Ada 3 kemungkinan Maksud saya Ada 3 kemungkinan Kalau Maria tidak mau melahirkan Baby Yesus Yang pertama Kalau Maria tidak mau melahirkan Yang ada dalam diri Yang pertama Maria mati Baby hidup Yang kedua Baby yang mati Maria hidup Yang ketiga Maria mati Baby mati Jadi intinya satu Kalau gak mau melahirkan Masih ada yang mati Itu sebabnya Akhirnya yang saya senang dari Maria Maria berkata, coba cucu, betul-betul melahirkan Kemudian Yusuf mencari rumah sakit Di kota Bethlehem, ternyata semua penuh Musim liburan, orang banyak melahirkan Bukan cuma orang liburan Ternyata, kemudian Yusuf coba cari selain rumah sakit Dia cari hotel Di travel lokal, di akua, dan juga penuh semuanya Kemudian Yusuf akhirnya ketemu Satu ruangan yang cukup nyaman Yaitu, gue dikandang domba Bethlehem, kemudian Yusuf berkata, ah cuma ini tempat yang cukup bersih Buat kita, untuk kamu melahirkan Udah lah, gak apa-apa, belajar menerima Kejataan, sekalian Yusuf Dibengerti, tahanlah sepenuhnya Untuk melahirkannya Yusuf, dan ketika Tahanlah, lahirkan baby Yusuf Kemudian Yusuf membantu Maria Untuk melahirkannya Dan kemudian ketika Yusuf membantu Maria Untuk melahirkannya, dan Yusuf berkata Tahanlah nafas, mari Tuh, Tuh, Tuh Sakit tau Lu ngomong enak sekali Beteh melahirin sakit Tahan nafas Tahan nafas, katakan pus, tiga dua satu Tahan nafas, katakan pus, tiga dua satu Tahan nafas, katakan pus, tiga dua satu Lebih kelas Lebih kompan lagi, tahan nafas Katakan tiga dua satu Pus Tahan nafas, katakan tuv Bantai ceritol Star Disitulah Maria melahirkan perubahan Ada begitu banyak potensi Karunia, talenta Agenda Kreativitas, dan inovasi Ya ada dalam diribu Pesantuan yang sama dari dua ribu tahun yang lalu Sampai harinya masih relevan buat kita Jangan tahan Untuk mengakhirkan Potensi Yang berikutnya jangan tahan untuk mengakhirkan Perubahan, habitmu yang baru Karena anggur yang baru Harus ditaruh dalam tempat yang baru Kalau anggur yang baru Ditaruh dalam tempat yang lama Akibat fermentasi Maka kantong kulit itu akan robek Yang terjadi anggurnya tumpah, kantongnya rusak Jadi sia-sia sebetulnya anggur yang baru Ditaruh dalam tempat yang lama Sama halnya Sia-sia dalam hidup ini Tahun yang baru Harus masuk dengan cara hidup yang baru Kalau kita masuk tahun baru Dengan cara hidup yang ilegal Maka sia-sia Tahun yang baru Harus masuk dengan hati yang baru Kalau kita masuk tahun baru dengan hati yang lama Penuh kebencian, kepahitan, kekecewaan Yang terjadi Bisnis Mukoya, karir Mukoya, keluarga Mukoya Kebahagiaan Mukoya Keuangan Mukoya Untuk membuat keluargamu bahagia Bisnismu aman, karirmu aman Keuanganmu aman Masuk tahun baru Dengan cara hidup yang baru Dengan hati yang baru Lahirkanlah kasihmu Lahirkanlah sukacitamu Sabaranmu Kesetiaanmu Kelama lembutanmu Pengusat, lahirkan Jangan lupa Lahirkan juga potensimu Selain lahirkan lembaran yang baru Hidup yang baru Lahirkan juga potensimu Karena potensi adalah Mampuannya yang belum terbuka Buasa yang masih tersimpan Kekuatan yang belum tersentuh Berhasilannya yang belum digunakan Kekuatan yang masih tersembunyi Talenta yang belum terbakar Lahirkannya Potensi itu diibarkan sebuah benih Jadi masa depan sebuah benih Ada dalam benih tersebut Sekali lagi Masa depan sebuah benih Ada di dalam benih tersebut Kita tidak akan pernah lihat apel Tidak pernah lihat buah mangga Tidak pernah lihat buah durian Buah avokado Kalau seandainya benih itu Tidak mau melahirkan Tunas Karena benih itu Mau melahirkan tunas Makanya terjadilah Buah apel Buah mangga Dan lain sebagian Sama hal ini Kita tidak akan pernah bisa Mengecap keberhasilan Kemenangan Kekayaan Suka cita Kebahagiaan Kalau kita gak mau melahirkan Yang ada dalam diri kita Bahkan yang mengerikan Kalau kita gak mau melahirkan Yang ada dalam diri kita Yang terjadi kematian Itu sebabnya Di tahun baru ini Kita harus lahirkan inovatif Kalau anda gak berinovasi Anda akan mati Pilihnya dua If you not innovate You will be dying Karena yang canggih hari ini Bapak ibu Lima tahun lagi Belum tentu Paling canggih Yang jaya hari ini Lima tahun lagi Belum tentu jaya Handphone mu dia Paling canggih Misalnya iPhone 10 Hari ini udah keluar Lima tahun lagi Belum tentu dia paling canggih Akan muncul yang lebih baru Termasuk mobil yang paling canggih Mungkin mobilmu Kijak Innova terbaru Lima tahun lagi Belum tentu paling canggih Karena setahun akan ada inovatif baru Sama hari kalau dunia aja bisa berinovasi Masakan kita tidak mau berinovasi Sebagai anak Tuhan Makanya tergilis Sama seperti Handphone tahun 1990 Yang paling jaya Yang paling kuat Paling raksasa Adalah Nokia Hari ini terlindas Karena terlambat berinovasi Tidak mau mengeluarkan yang baru Dari dalamnya Handphone paling jaya Tahun 2000 Yaitu Blackberry Hari ini tergilis Karena tidak mau melahirkan Yang baru lagi Tahun-tahun Bapak Ibu Dunia ini Pengetahuan Setiap hari berkembang Dua kali Kalau kita tidak pernah upgrade Maka kita akan tergilis Itu sebabnya Opa dan Uma Milikilah Instagram Sebab nanti anak ada cucu Pulang sekolah Tanya gimana nak Pulang sekolah tadi hari ini Sekolahmu Bapak lihat aja di Instagram Betul Kalau kita tidak Up to date Kalau kita tidak Relevan Kalau kita tidak Nyambung Terjadi jarak Sehingga akhirnya Anak itu Atau cucu kita Tidak bisa berkomunikasi Tidak nempel Tidak lebih nempel Sama temannya Akhirnya teman Lebih punya pengaruh besar Daripada orang tua Tidak apa-apalah Miliki Instagram Supaya kita bisa Pantau keadaan mereka Hari-hari mereka Kata-kata mereka Yang mereka posting Gambar yang mereka posting Kita bisa perhatikan Mereka sedang ada Dimana sama siapa saja Kita bisa perhatikan mereka Instagram masih Lebih bersih Daripada Facebook Facebook Masih bisa Masukin gambar-gambar Tidak betul Tapi Instagram Masih bisa di blog Sama owner Atau Pemilik Daripada Instagram Tersebut Berinovasi Sama dengan Bapak-Ibu Sudah usia 60 tahun Untuk mulai bikin Regenerasi Kemudian Lebih mudah Perusahaan Ataupun Organisasi Kereta Lahirkan perubahan Ini dia Memang ringan Kru is painful Change is painful But nothing Is painful As Stands down Somewhere you don't belong Bertumbuh sakit Berubah sakit Tapi tidak ada yang lebih Menyakitkan Kalau kita tinggal Dalam keadaan sama Berubah sakit Bertumbuh sakit Tapi tidak ada yang lebih Menyakitkan Kalau kita tinggal Dalam keadaan sama Nyamanya Menir Sudah berdiri di Indonesia 89 tahun Tapi tanggal 30 Agustus 2017 Kemarin Menyatakan bahwa Mereka pilot Ternyata nyonya Menir Capek berdiri juga Mungkin Anda berkata Orang yang minum jamu Jangan sekarang ini Buknya sih Duh muncul Orang pintar minum Saya meresponsori Jadi saya percaya itu Bahkan Perusahaan 7-11 7-11 terbesar di Jepang Membuka gerai di Indonesia 30 Juli 2017 kemarin Masuk di TV Semua gerai 7-11 Ditutup Di Indonesia Kenapa? Karena mereka Tidak mau melahirkan perubahan Yang terjadi Hal yang paling menyakitkan Terjadi 6 bulan lalu Dokter mempunyai saya Bahwa saya punya penyakit Kolesterol Terus minum obat Tiap hari Masih muda Belum berubah Minum kolesterol Obat kolesterol Tiap hari Kamu kena kusam Saya berbohong Kalau lihat di darah Oh ya betul juga Dokter kan Tidak bisa tahu Penyakit kita Sampai di dalam darah Kalau kamu Tidak Dilihat mulai hari ini Maka livermu itu akan keras Karena kamu kena fatty liver Kanker Mati kau Mati Jadi bagaimana? Kamu tidak boleh makan Berlemak-lemak Betul juga Suka makan martabak Gini Bapak Ibu Begin Bapak Ibu Saya ini jago puasa Kalau puasa itu 3 hari Dalam 1 tahun 2 kali Saya lakukan ini 3 hari non-stop 72 jam Tidak makan 72 jam Tapi kalau ada martabak Saya bata Karena martabak itu Begitu seksi sekali Martabak manis Begitu dia Muncul di depan mata saya Itu coklatnya Bersama keju Bersama mentega Tidak mencepi Lu seksi sekali Langsung silakan Jadi seolah berkali Dokter gimana dong Cara saya bisa berhenti Makan martabak Sama saya suasana sekali Saya terikat sama martabak Saya memang perlu dilepaskan Dan no martabak Ganta Kalau kamu mau makan martabak Simple seberat No sugar, no butter Tidak boleh pakai mentega Tidak boleh pakai gula Saya kemudian pesan Sama tukang marah Makan martabak hari ini Malam itu juga saya makan martabak No butter, no sugar Eh jadi kayak karet Keras yang diganti Begitu seolah Ya bener martabak Sejak hari itu Masuk di alam Mausana saya Martabak keras kayak karet Sampai hari ini saya berhasil Tidak lagi makan martabak Berhasil Perus saya yang mentu Akhirnya mulai sekali Ini sedikit kempes Dan kemudian Karena Karena saya Kemudian Saya lihat body Saya punya darah Ternyata masih ada Ada fatty liver Dan kemudian ada Ada kolesterol Dan ada asam murah Kemudian saya taruh di depan Kamar mandi saya No entry Unless you sit up ten times Tidak boleh masuk Sampai kamu harus sit up sepuluh kali Bayangkan Satu hari itu saya bisa masuk Kamar mandi sepuluh kali Berarti sepuluh kali Sepuluh sekali Saya sit up Jadi mana mau Saya punya pilihan Saya pergambar Komitmen saya Password untuk bisa masuk Kamar mandi Saya sit up Sepuluh kali Jadi saya hitung Saya sudah masuk Kamar mandi Satu Dua Tiga Ayo hitung sama-sama Sampai kan Sampai Empat Berikut ya Lima Berikut ya Enam Tujuh Lapan Sembilan Sembilan Sepuluh Sejak hari itu Saya mulai kagum Ternyata Saya lakukan itu Setiap hari Sampai sekali Sit up Dan yang terjadi Saya punya kolesterol hilang Saya punya asam urut hilang Fetil itu bersebut Mula berkurang Dan makin bagus Cek darah saya baru-baru ini Perubahan memang sakit Tapi tidak ada yang menyakitkan Kalau kita tinggal sama Itu sebabnya hari ini Marilah Jangan menolak perubahan Tapi kemenarian adalah perubahan Dengan belajar menerima kenyataan Sekalipun sudah dikongerti Yang kedua Taas sepenuhnya Kudah kenakala Yang ketiga Lahirkan Perubahan Tuhan memberkati Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kenyataan Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kenyataan Terima kasih.